Karena tidak ada yang selancar jalan tol dalam beternak ya Kadang-kadang sudah kawin, bertelur, mengeram, menetas Tapi anaknya juga mati seperti itu ya Tergantung rejeki kita dan usaha kita Halo teman-teman Cep21 Ini ada kandang saya yang dari kayu ya Di sini seperti yang kita ketahui Albino dan Pebekermino Retina Merah Ini Paskun Split Inno dan juga Split Pebe Dengan Pebe Pastel Split Inno Ini baru saya masukkan ya Biola Pebe Blue dan Biola Pebe Blue Ini benar-benar berjodoh Ini yang selalu saya jual Ini Pebekermino Retina Merah Dan pasangannya sudah dua kali Albino dan juga kemarin Pebe Pastel semuanya dibeli orang ya Yang kita bahas hari ini adalah pasangan ini Ini belum pernah produksi ya Tapi sudah terpantau kawin Ya jadi ini telurnya ada banyak ya Namun ada kabar yang tidak bagus ya Walaupun telurnya banyak Tetapi Tidak isi ya Nah saya hidupkan Blitz Jadi Ya seperti yang kita lihat Nah itu telurnya Ini terdiri dari telur yang baru dan juga yang lama ya Kalau yang baru terlihat saja yang agak bening Tuh Kita masukkan sedikit HP saya nih Ada tujuh butir telur ya Dan sekilas saya melihat bahwa telurnya ini sepertinya ringkih ya Dan tidak isi terlebih yang paling pojok sana Tuh itu hitam itu telur yang periode terdahulu Artinya sudah lama Nah terlihat saja ya Makanya saya sarankan untuk teman-teman Apabila melihat telur yang isi harus diingat modelnya seperti apa Tapi kabar barunya Pasangan ini pernah kawin Ini albinonya Kalau di tempat saya Biasanya saya akan menunggu lagi ya Periode selanjutnya Oke Kita akan buktikan bahwa ini tidak isi ya Oke Besar dulu Nah kabur dia Nah ini Ini betinanya Tuh Bagus tuh pepe kerminol dia Oke kita ambil Satu persatu Nah ini Ini terasa ringkih aja ya Dan disini Tuh Tuh Ya Teman-teman lihat ya Itu Oke kita ambil aja dulu semuanya Supaya lebih cepat Dan kita akan buktikan Ya saya berani ambil ini Karena pengalaman saya Untuk melihat dari cangkangnya aja Kita sudah bisa mengetahui bahwa itu Tidak isi ya Terlebih apabila dia sudah mengeramnya Misalnya dua minggu Keberadaan dari cangkangnya ini tetap terang Dan ada yang warnanya menjadi Dua bentuk Ya artinya ada yang terang Ada yang agak-agak putih Ya seperti ada udara Di dalam cangkangnya itu Itu sudah pasti tidak isi ya Seperti ini Ini warnanya kan ada agak hitam Agak ada putih seperti itu Tandanya tidak isi Oke Nah sebelum kita buktikan Nah ini indukannya Saya masih suka untuk mengoleksi Pecetak mata merah ya Oke albino dan Pebek termino Oke Sebentar ya Nah ini yang pertama tadi Sudah tidak isi dan jatuh ya Terang ya Beda yang isi dan tidak isi Ini terang Ya Kemudian Ini ada empat lagi Oke Saya sudah siapkan center Kita mulai dari ini Nah ini Tuh Ya kalau dia isi Maka telur ini ada urat-uratnya Ini sangat-sangat tidak ada Tuh Tuh Di atasnya ada gelembung udara aja tuh Ya Kosong Ini kalau kita goyang-goyang Ini juga ada semacam Gerakan ya Nah ini Ini Ya lebih-lebih seperti ini Lihat ya Teman-teman lihat Pastikan Tuh Tapi saya ayurkan Untuk melakukan pengecekan Seperti ini Apabila kita sudah yakin Telurnya tidak isi Atau sudah di usia Tiga minggu Ya kalau saya sih Sekilas melihat Dari cangkangnya aja Udah tahu itu tidak isi Oke Yang ini lagi Nah ini Ya Terlihat aja tuh Tuh Tidak isi Nih Kita ambil lagi Ya Nah ini Nah tidak isinya Lihat Ya teman-teman lihat Ya Ini Disininya rongga-rongga Ini ada Tidak tuh Ya Ini sudah terpantau sih Induknya Tapi Karena saya yakin Ini Sepertinya Tidak ada perubahan Pada cangkang telurnya Jadi saya yakin Tidak isi Tuh Nah ini Tuh Ya Tuh Tuh Udah lama sih Ini ya Jadi Jadi Kenapa saya Yakin ini Dari model cangkangnya aja Ya sepertinya Ini Tidak meyakinkan Ya Nah yang satu Yang hitam tadi Ini Ini telur yang lama Ini Ini tidak isi juga Ini Ini gelap Ya Ini karena busuk Kita coba ya Untuk melihat Apakah Ini pernah Isi Atau tidak Tidak Mana ya Tidak ada isinya Busuk Jadi kembali ke sini Tadi Ya Telur Tidak isi Ya Ini Aroma busuk Ini yang agak baru Ya Tetap tidak isi Nah teman-teman semuanya Sudah kita lihat Sama-sama ya Walaupun ada Tujuh butir telur Ternyata Tidak isi Walaupun Saya pernah Memergoki pasangan ini Seminggu yang lalu Kawin ya Tapi gak masalah Kabar bagusnya Seperti yang Sebilang tadi Ini sudah kawin Tinggal menunggu Produksi Sekali lagi Atau dua kali lagi Apabila tetap tidak isi Baru kita Kita bongkar Seperti itu Kalau di tempat saya Main sabar Karena Tidak ada yang Selancar jalan tol Dalam beternak Kadang-kadang Sudah kawin Bertelur Mengeram Menetas Tapi anaknya juga Mati Seperti itu Tergantung rejeki kita Dan usaha kita Seperti itu Dan Ini Tidak ada perlakuan khusus Ya Ini dia Tidur lagi Dia disini Ini cantik sekali Ini Hai Kita biarkan aja Seperti itu Di sore hari ini Saya rasa Ya Tetap semangat Walaupun telurnya Tidak isi Ya Tetap berusaha Salam sukses Salam sehat Untuk kita semuanya Jos Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih